Halo halo hei ya selamat malam semuanya apa kabar selamat datang di Instagram live Eskalasi Management ya bersama saya Salva Yurifah Saragi oke baik teman-teman semua sudah tahu ya di feed Instagram kita di Eskalasi Management kita mengundang seorang narasumber yang luar biasa ya kita mengundang seorang Indonesian favorit trainer dan speaker Mr. James Gwee yang akan men-sharingkan pengalaman beliau yang akan berbagi pengalaman ya yang akan sharing mengenai when good is not enough baik aja nggak cukup wah ini pasti dari judulnya aja udah menarik banget ya baik aja tidak cukup nah ini saya lihat teman-teman ya ini bisa dipraktekkan dimanapun kita ditempatkan baik sebagai seorang profesional sebagai seorang business owner atau apapun profesi kita ya oke baik teman-teman disini yang bergabung ya silahkan aja boleh kasih di kolom komentar ya boleh mengusulkan juga teman-teman ya ke depan ya materi apa nih yang bisa dibagikan buat kita semua baik disini sudah bergabung Mr. James oke baik kita undang Mr. James untuk bergabung bersama kita yang akan berbagi bersama kita semua when good is not enough tidak cukup wah kita akan belajar bareng dari Mr. James ya kita sambil menunggu Mr. James oke wah hi Mr. James halo selamat sore bro kita ketemu lagi ketemu lagi thank you thank you Mr. James thank you for having me again thank you thank you Mr. James mau berbagi buat kita semua ya karena kami haus pengen belajar nih dari Mr. James thank you dan topiknya malam ini keren banget bro keren 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 ya dari judulnya sudah menarik when good is not enough baik saja tidak cukup ya oke baik teman-teman disini ya yang sudah bergabung di eskalasi manajemen yang sudah bergabung di IG live boleh kasih komen ya pertanyaan juga boleh buat Mr. James dan boleh juga kasih komen teman-teman datang dari mana nih ya domisinya dimana supaya boleh kami sampai ya boleh silahkan teman-teman yang sudah bergabung kalau ada pertanyaan mengenai topik kita when good is not enough boleh tulis di kolom komentar oke baik siapa James pertanyaannya adalah why why karena orang lain kan biasanya kalau dia punya standar dia punya atasan gitu ya ya pak ini prestasi saya ini yang saya rai dan ada Mr. James menyampaikan good is not enough ya boleh di sharing Mr. James dan bukan hanya saya yang katakan ini adalah statement yang universal ya bahkan ada buku yang berjudul when good is not enough ya seolah-olah terkesan gak pernah puas terkesan gak bersyukur malah ya bahkan terkesan seraka ya oke seolah-olah bagus aja gak pernah bagus gitu lah tapi yuk kita pikir baik-baik ya teman-teman ya semua setiap hal yang kita menikmati di kehidupan modern ini adalah akibat dari pemikiran dan sikap good is not enough contoh kalau good is enough kita tidak punya otomotif masih naik Delman betul kan ya karena Delman sudah good enough kok naik Kuda sudah good enough kok ngapain puter otak ya lewati begitu banyak eksperimen sampai ada otomotif betul? kalau good is enough sekarang di ruangan kita gak ada AC kipas angin sudah cukup bagus kok oke betul kan? yes if good is enough mungkin sekarang kita sudah gak bisa komunikasi seperti ini bro gak mungkin mungkin sekarang masih pakai burung merpati untuk kirim pesan betul kan? iya iya jadi segala hal yang kita sedang menikmati sekarang justru adalah hasil dan akibat dari pemikiran bahwa good is not enough oke betul kan? jadi kalau kita berhenti di good dan kita tidak punya sikap good is not enough justru kita yang mengakibatkan ya kemanusiaan ini gak maju-maju oke betul gak? ayo oke oke menarik ya menarik nah Pak Mr. James tapi kita kadang-kadang kita diminta untuk membuat target ya kita set target ya set target apakah target ini harus selalu naik supaya kita terus memanju supaya kita good is not enough atau memang kita membuat set target serendah-rendahnya supaya udah tertamai oke yuk kita bahas satu persatu ya thank you very much dan saya lihat teman saya Pak Nino dari Valbury pun sudah bergabung ya Pak Nino ya senang sekali kita ketemu beliau dari Surabaya bro beliau dari Surabaya pak Nino ya Pak Nino oke target target harus semakin hari semakin tinggi harus oke kenapa karena dengan target semakin hari semakin tinggi omset semakin meningkat gitu betul kenapa harus kejar omset meningkat terus karena biaya meningkat terus gaji naik terus karyawan tidak mau kok setiap tahun gajinya sama semua menuntut naik dan karyawan minta gaji naik karena biaya hidup meningkat betul kan ya jadi karena biaya hidup meningkat karyawan perlu penghasilan yang meningkat agar supaya perusahaan mampu membayari penghasilan yang meningkat target omset harus meningkat dong dan omset meningkat itu antara lain melalui target yang meningkat satu oke kedua kalau target tidak meningkat berarti omset kita stabil ya omset kita stabil tapi kalau omset kita stabil sedangkan kompetitor kita naikkan target oke dan dia berhasil capai penghasilan yang lebih besar berarti dibanding dengan kompetitor kita kita mundur walaupun kita stabil ya kita stabil tapi orang lain maju dibandingkan dengan mereka kita mundur kan mundur dari sisi apa mundur dari sisi at least market share kita menyusut betul kan market share kita menyusut dan kalau satu kompetitor market sharenya meningkat dia meningkat dia meningkat dan market sharenya meningkat karena menggerogoti market share kita there will come a time when market share kita sangking kecilnya sudah sangking menyusutnya sehingga kita sudah tidak berotot lagi untuk berlawan di pasar dan kalau kita sudah tidak punya otot lagi tenaga kekuatan modal dan massal untuk lawan di pasar nah kita akan terjun bebas dan kalau terjun bebas udah cepat lambat tutup betul kan jadi kita harus mempertahankan market share kita at least ya atau at least grow your market share and the only way to retain atau grow your market share justru adalah dengan bertumbuh kalau tidak menyusut kalau tidak menyusut lemah kalau lemah terjun bebas sulit mau gak mau keren ya baik oke selamat bergabung ya teman-teman yang sudah join di IG live kita ya boleh teman-teman disini boleh kasih komen atau boleh bertanya-tanya juga pada Mr. James boleh oke baik Mr. James saya mau tanya dua hal ini ketika saya sebagai seorang profesional atau saya sebagai seorang pengusaha atau business owner oke nah saya mulai bertanya dengan saya sebagai seorang profesional saya bekerja misalnya di suatu perusahaan ya lalu pertanyaannya adalah caranya gimana nih Mr. James untuk melatih saya supaya good is not enough baik aja gak cukup nah berarti kan kita harus mencurahkan segala pemikiran ide kita untuk kemajuan perusahaan nah pertanyaannya bagaimana caranya sebagai saya seorang profesional Mr. James oke caranya adalah bukan dari hasil pemikiran kita nah ini yang menarik ya selalu kita bukan selalu kita berusaha puter otak untuk cara-cara yang lebih bagus ya secara umum secara umum justru cara yang lebih cara yang terbaik ini adalah hasil pemikiran kita dengan hasil pemikiran kita ini loh yang terbaik kita persembahkan kepada perusahaan betul ya oke nah sudah hasil terbaik minta hasil lebih minta ide lebih baik lagi kan sudah gak ada saya sudah barusan berikan yang terbaik betul udah mentah kalau saya tahu ada lebih baik justru dari dulu saya sudah kasih betul ya oke jadi yang sudah saya berikan adalah yang terbaik minta lagi terbaik mana ada ide lagi udah gak ada ide jadi kalau anda mau dapat ide-ide yang terbaik anda harus cari dari luar otak anda lihat apa yang orang lain sedang lakukan betul kan apa yang kompetitor kita sedang lakukan apa yang perusahaan-perusahaan sejenis di Indonesia sedang lakukan atau kalau anda adalah perusahaan yang di Semarang lihatlah apa yang perusahaan-perusahaan di Jakarta sedang lakukan betul kan kalau anda adalah perusahaan di Jakarta mungkin lihat di wilayah mana yang prestasinya lebih bagus daripada kita kalau anda sudah yang paling baik di Indonesia ya intip aja orang-orang di Thailand perusahaan-perusahaan di Vietnam betul kan ya apa sih orang lain lakukan jadi you get ideas from outside of your brain not inside karena insight sudah mentau ya itu dia oke ya itu dia maka harus sering-sering lihat keluar nah pertanyaan nanti adalah kenapa ada orang bisa kenapa ada orang tidak bisa oke ya karena yang buat kita mau cari tau adalah karena kita mau tau jadi kita penasaran kita penasaran kenapa sih dia bisa lebih bagus kenapa bisa lebih maju kenapa bisa lebih berprestasi kenapa bisa lebih menguntungkan kenapa dia bisa saya tidak bisa penasaran dengan penasaran baru kita cari tau dengan kita cari tau kita dapat tau jadi modal untuk cari tau dan kemudian dapat tau adalah penasaran nah lawan kata dari penasaran adalah beralasan tidak bisa karena 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 nah begitu kita beralasan kita sudah tidak bernasaran nah jadi kalau anda hobi beralasan langsung anda tutup jalur penasaran oke oke bye ya baik sepatnya skalasi ya bagi skalasi saat ini bergabung sebagai seorang profesional bekerja di sebuah company tadi tips dari Mr. James gue adalah teman-teman coba lihat tetangga sebelah lihat kompetitor lihat orang lain mereka mengerjakan apa nah caranya juga kita harus memiliki penasaran yang luar biasa yang tinggi gitu ya dan tetapi jangan BCA banyak cari alasan yes betul tapi ATM ATM ya harus ATM ya harus ATM tiru modifikasi oke baik sebelum masuk yang kedua tentang bisnis owner saya ingin menyapa dulu teman-teman yang sudah bergabung di sini ya Mr. James ya oke ini tadi ada dari Jogjao halo lalu dari Makassar halo halo ya terima kasih teman-teman ya sudah bergabung di EJ Live pada malam hari ini thank you dan teman-teman yang mau bertanya kepada Mr. James boleh nanti saya akan bantu bacakan dan juga ada brother saya dari brother Rico dari Pontianak baru bergabung sama kita juga oke baik Mr. Rico salam kenal oke dari dari Makassar baik Mr. James ya teman-teman silahkan nanti kalau ada pertanyaan buat Mr. James nah lalu pertanyaan saya kedua Mr. James tadi sebagai seorang profesional ya nah kalau sebagai bisnis owner apakah juga sama oh ya apalagi bisnis owner ya kalau bisnis owner sudah mentok bisnis owner sudah gak ada ide ya bisnis owner sudah puas gak mungkin dia mau suntik dana lagi untuk perusahaan itu maju gak mungkin dia suntik dana untuk perusahaan itu berekspansi betul gak mungkin dia mau suntik dana untuk perusahaan itu direnovasi diperbaiki suasana kerja lingkungan kerja dan sebagainya ya dan akibat dari itu semua mulai menurun gitu kan ya cepat lambat nanti jadi kota tua ya jadi apalagi seorang bisnis owner harus selalu ya menuntut dan biasanya bisnis owner itu bawaannya adalah good is not enough sih ya cuma biasanya anggota timnya bawahannya yang tidak mengerti kenapa harus tuntut good is not enough good is not enough ini teman-teman bukan karena serakah justru good is not enough ini karena harus survive di lapangan ya kalau kita tidak keep on moving forward kita pasti mundur kalau mundur sudah habis jadi ada istilah dari bahasa cainis istilahnya adalah itu istilahnya istilahnya adalah tidak takut kalau kita bergerak pelan yang ditakuti adalah kalau kita berdiri diam nah itu kalimatnya tidak takut kalau kita maju pelan-pelan karena walaupun kita pelan-pelan tetap maju kan yang ditakuti adalah berdiri diam karena kalau kita berdiri diam dibandingkan dengan orang lain kita mundur karena orang lain pelan-pelan maju kita mundur kan dan berdiri diam itu bukan berarti tidak lakukan apa-apa berdiri diam itu juga bermaksud setiap hari lakukan hal yang sama itu adalah berdiri diam ibaratnya lari di tempat jadi sudah dari 8000 tahun yang lalu istilah Tiongkok itu adalah upah man subhacan jadi jangan berdiri diam good is not enough oke baik thank you Mr. James nah pertanyaan saya berikutnya Mr. James tadi Mr. James menyatakan bahwa kita harus punya penasaran penasaran untuk melihat tetangga sebelah atau kompetitor sudah melakukan apa mereka punya inovasi apa nah pertanyaannya mungkin adalah bagaimana cara kita belajar dengan kompetitor nah ini kadang-kadang kita oke mereka sudah mengerjakan ini mereka punya cabang ini mereka punya sales ini datanya sudah ada tetapi kita tidak memiliki kemampuan untuk bisa melihat itu nah mungkin Mr. James bisa berikan kami tips nih tips dan tips gimana cara ATM gitu ya mungkin begitu kata-katanya oke banyak sekali cara-caranya kok lihat dari brosur mereka apakah brosur mereka lebih bagus daripada brosur kita oke kalau brosur orang lebih bagus dari brosur Anda apakah Anda beralasan atau Anda penasaran kenapa brosurnya lebih bagus ya dia pakai grafik designer kayak apa sih betul kan ya grafik designer oh terang pantesan grafik designer nya milenial grafik designer nya usia di bawah 35 tahun grafik designer kita udah kolonial desainnya gak mungkin desain kekinian betul ya cari tahu jadi penasaran kan penasaran kenapa brosur orang lebih bagus daripada kita penasaran kenapa dia bisa kasih harga lebih murah apakah dia bisa kasih harga lebih murah karena dia mengurangi profit atau dia bisa kasih harga lebih murah tapi gak kemakan ke profit karena memang mereka secara operasional lebih irik nah pembandingannya dia punya anggota tim sales 4 orang tapi bisa capai omset gini kita 8 orang pun belum kejar omsetnya berarti orang sales lebih produktif daripada kita nah apa yang buat orang lebih produktif apakah lebih rajin lebih giat atau lebih keterampil nah penasaran kan jadi semakin kita lihat semakin banyak pertanyaan dan begitu ada pertanyaan kita cari tahu jawabannya betul jadi banyak penasaran proposal orang seperti apa sih kenapa proposal yang kita kirim gak dilihat proposal yang dia kirim malah diterima proposalnya kayak apa sih penasaran loh saya pengen lihat proposal orang kayak apa apakah layoutnya lebih bagus isinya lebih berbutuh bagaimana sih orang cara tulis proposal seolah-olah proposal kita udah 5 tahun gak pernah rubah-rubah proposal orang kayak apa sih betul ya yang gitu-gitu kita lihat ya kan ya oke baik jadi kuncinya tadi adalah penasaran ya dengan penasaran itu kita pengen tahu si detilnya sampai detil-detilnya tadi ya sampai detilnya James sampai lihat brosurnya brosurnya tadi semenarik apa sih jangan-jangan mereka update brosurnya atau desainnya dari profesional desainer gitu ya sedangkan kita kecanggihan kita sendiri kreativitas kita sendiri betul hasilnya beda hasilnya beda daya tariknya aja udah beda gitu ya oke baik-baik oke baik teman-teman yang sudah bergabung disini sahabatnya skasi boleh ya kasih komentar disini ada Pak Ade Putra saya 35 maksudnya apa nih saya 35 jangan berdiri berdiam wow dari Ibu Esther Putri oke dari tidak takut kalau kita maju pelan-pelan yang ditakutin adalah berdiri diam betul bahaya oke baik nah sekarang ini kita masuk dalam pandemi yang mengajarkan kita memang harus segera digital ya mau tidak mau kita harus masuk dalam era digital tetapi ada beberapa teman-teman mungkin ya yang dia susah untuk berubah susah untuk menyesuaikan banyak yang menyampaikan wah ini mungkin usia saya sudah tidak susah banyak alasan tadi ya BCA tadi mungkin Mr. J bisa kasih tips buat kita bagaimana sih cara kita adaptif di dalam di era digital ini oke ya yang paling sulit untuk beradaptasi bukan digitalnya tapi langkah pertama langkah pertama langkah awalnya saya harus mulai dari mana saya harus mulai dari mana oke ya jadi tidak mungkin anda melangkah sendiri anda harus ada orang yang mengerti yang gandeng anda betul ya dan menggandeng anda dan perjalanan anda kebutuhan anda ya tidak bisa jadi tidak sama dengan pengalaman teman anda ya tapi minimal sudah mulai bergandeng anda sudah mulai melangkah dan sambil anda jalan anda rasa ini tidak terlalu cocok nih ya ini bagus nih ini tidak terlalu cocok anda sudah mulai nih sudah mulai bermain di digital tapi at least anda perlu ada orang yang menggandeng anda oke orang yang menggandeng anda bisa jadi konsultan ya atau orang yang menggandeng anda bisa jadi salah satu anak buah anda atau rekan anda yang memang lebih familiar terhadap digital dia lebih mengetik ya awal-awal waktu saya tidak mengetik tentang digital saya justru bicara dengan staff saya yang mudah-mudah kalau saya bicara sama staff saya yang tua-tua dia juga sama-sama gak ngeti betul kan ya setia sih setia ngeti juga sama pak saya sebingung bapak juga jadi kita harus tanya anak muda yang memang dunianya seperti itu betul kan jadi kita harus digandeng sama anak muda dan anak muda itu staff saya yang muda-muda ceritakan kepada saya hal-hal yang borong-borong ngeti dengar aja dia belum pernah dengar istilah kayak gitu oh emang ada cara kayak gini emang ada software kayak gini emang coba lihat oh ternyata begini kita belajar dari orang-orang yang muda jadi kalau namanya digital harus belajar dari yang muda jangan belajar yang seusia dan lebih tua kalau seusia ngopi bareng lu ngeti digital oh gue gak ngeti dah gue pusing tuh kan gue aja pusing berarti bukan saya yang ini ngeti-ngeti buktinya teman-teman juga gak ngeti menguatkan kan tapi kalau kita tanya dengan yang muda oh begini oke oke jadi secara prinsip begini ya bisa ya yaudahlah kamu kerjakan aja deh jadi yang menjalankan si anak muda kalau kita bisnis owner ya anda tidak perlu ya lakukan ya yang penting secara prinsip anda mengerti tetapi yang melakukannya kasih anak muda melakukan aja gitu nah saya perlu glossure misalnya saya perlu video untuk promo oke apakah saya edit videonya bukan saya tahu perlu edit video staff saya yang lebih muda yang edit video dia tahu efeknya dia tahu ini dia tahu itunya mereka yang edit video saya ngerti tentang edit video saya tahu tapi bukan saya yang lakukan karena kalau saya lakukan kembali gaya video saya gaya kuno betul kan ya oke nah gaya video mereka gayanya keren banget jadi kita perlu tahu tapi biarkan yang lebih mudah untuk melakukannya dengan demikian dua-dua jalan dong ya simple simple oke baik thank you Mr. James oke kita masuk ke komen nih Mr. James ini ada pertanyaan dari Mas Daud Muklis Mr. James cara mengubah kebiasaan strategi gimana cara mengubah kebiasaan saya juga teman saya Susana Susana sudah masuk yang Susana paling rajin deh dimana ada course saya training saya webinar saya IG live saya dia pasti hadir ya thank you for joining Susana yes oke bagaimana ubah kebiasaan saya mau tanya dulu bagaimana kebiasaan anda terbentuk kebiasaan pagi bangun sikat gigi ya kebiasaan anda pakai celana kaki kanan masuk dulu atau kaki kiri masuk dulu betul kan ya kebiasaan betul ya nggak pakai mikir kadang-kadang ya langsung aja itu namanya kebiasaan kebiasaan adalah kerjakan sesuatu tanpa kita mikir kan karena sudah jadi kebiasaan kan dulu ya bro ya dulu kita nyetir mobil yang bukan metik yang manual awal-awal kalau mau tikungan harus giginya turun dari 4 ke 2 betul gigi 4 ke gigi 2 oke terus lama-lama kalau sudah terbiasa kita nikum dan kita ganti ke gigi kedua tanpa kita sadar ya kan nggak kapan saya ganti gigi sekarang gigi berapa ya gigi 2 kapan saya turunin gigi ya sudah sangking terbiasa betul jadi ada orang pula bangun pagi harus ngopi ada orang pula habis makan harus ngopi ada orang pula habis makan harus merokok betul kan ya ada orang pula maaf habis makan 10 menit kemudian harus ke kamar belakang betul kan ya oke saya mau tanya kebiasaan itu terbentuk dari mana kebiasaan habis makan mesti ngopi habis makan mesti rokok itu dari mana dari satu tindakan yang diulangi berulang-ulangkan itu jadi kebiasaan betul oke right jadi kalau anda mau ubah kebiasaan anda anda harus lakukan hal yang berbeda itu berarti kebiasaan baru yang mau anda lakukan untuk menggantikan kebiasaan lama oke jadi kalau anda mau ubah kebiasaan habis makan ngopi anda ganti dengan habis makan minum air putih oke awal-awal pasti gak enak pasti kurang nendang tapi namanya kebiasaan itu akan jadi kebiasaan jika tindakan yang sama anda mengulangi 30 sampai 40 30 sampai 60 hari berturut-turut pasti terbentuk kebiasaan baru dan sekaligus kebiasaan baru ini menggantikan kebiasaan lama oke jadi menurut saya sulit ubah kebiasaan lama kalau kebiasaan lama itu tidak langsung ditimpa oleh kebiasaan baru oke jadi itu dia jadi tentukan kebiasaan apa yang mau anda buang dan agak supaya kebiasaan ini digantikan dengan kebiasaan baru apa kebiasaan baru yang mau anda lakukan untuk menggantikannya dan lakukan kebiasaan baru ini secara konsisten setelah 30 dan 60 hari berturut-turut pasti kebiasaan lama dengan sendirinya hilang dan kebiasaan baru terbentuk that's it simple aset sesimpel itu ya teman-teman ya sesimpel itu jadi kita kalau ingin merubah kebiasaan ya diubah aja dan dilakukan secara berulang-ulang tapi kembali ke tadi juga ya bahwa kita harus punya penasaran juga mungkin ya supaya ini supaya hasilnya berbeda baik aja tidak cukup kita punya penasaran sehingga kebiasaan-kebiasaan kita pun juga bisa berubah gitu Mr. James bisa dan bisa kebiasaan bisa berubah kok karena kebiasaan terbentuk enggak ada bayi lahir abis minyum susu harus rokok kok habis nenen dari ibunya langsung minta rokok enggak ada enggak ada bayi abis minum susu minta minum kopi enggak ada semua terbentuk kebiasaan kok oke baik oke baik ada pertanyaan lagi nih Mr. James dari AGF RMS wah ini bacanya gimana nih ya sorry kalau salah pak mau tanya kalau pola pikir bagi bagi orang disabilitas cara pola pikir bagi orang disabilitas maksudnya gimana nih pertanyaannya ya saya mengerti maksudnya cara berpikir seorang disabilitas gitu ya seseorang yang punya disabilitas fisik ya disabilitas fisik ya memang tidak mudah memang tidak mudah tidak gampang ya dan sulit saya berempati dengan orang-orang yang punya disabilitas fisik karena saya tidak punya disabilitas fisik betul ya jadi saya tidak melalui kesulitan-kesulitan yang anda melalui ya oke itu satu kesulitan dan ketematasan fisik kedua belum lagi mana tahu dari kecil digodain teman dicandain teman dibully orang betul kan ya jadi pun ada bekas apa ya bekas trauma emosional saya psikologis betul ya jadi mungkin orang-orang yang punya disabilitas fisik bukan hanya ada ketepatan dari ketepatasan fisik tapi juga ada rasa mindernya oke ya dan itu saya akui tidak gampang dan saya juga tidak bisa pura-pura berempati dengan anda karena saya tidak pernah alami hal itu kan ya oke tapi apa boleh buat kalau sudah demikian yang mau tidak mau kita harus fokuskan adalah apa yang masih kita miliki oke misalnya kalau disability disabilitasnya ada pada di kaki tangan masih bisa dipakaikan kepala masih bisa dipakaikan wajah masih bisa dipakaikan suara masih bisa dipakaikan ya yang ada hanya terbatasan gerakan kalau kaki betul ya dan sebagainyalah ya jadi daripada fokus kepada apa yang tidak bisa akibat dari disabilitas itu ya mau tidak mau kita lebih fokus kepada apa yang masih bisa betul dan yang masih bisa itu dilatih yang masih bisa itu dijadikan keunggulan kita betul kan ya dijadikan kekuatan kita dijadikan keunggulan kita sehingga kita kuat di sana ya dan rata-rata ya orang-orang yang mungkin ada disabilitas mata tuna netra dia lebih peka terhadap pendengaran betul ya ada sedikit movement aja dia tahu siapa baru masuk betul ya siapa baru masuk ruangan karena dia lebih peka ke pendengarannya oke itu kekuatan anda ya atau anda bisa lebih peka terhadap perasaan orang ya saya gak bisa lihat kamu tapi tiba-tiba saya rasa kok kamu rasa sedih ya bisa lebih peka terhadap perasaan orang betul ya nah itu semua kekuatan-kekuatan yang orang-orang yang konon sehat dan perfect secara fisik kita gak punya kepekaan itu betul kan ya jadi ya silahkan mau tidak mau fokus kepada kelebihan yang anda memiliki dan itulah dijadikan nilai jual anda oke baik thank you Mr. James fokus pada kelebihan anda oke baik Mr. James ini banyak juga nih yang bertanya nih melalui kolom komentar ya boleh satu lagi Mr. James boleh boleh oke baik ini dari very stark dear coach James gimana cara membangun seperti menghadapi kondisi pandemi ya di perusahaan kecil menengah dan dengan visi yang besar thank you oke bagus sekali ya bagus sekali ya dengan visi yang besar ya anda first of all harus punya anggota tim anggota tim yang punya bawaan good is not enough barulah mereka mau bersama anda mengejar visi yang besar itu kan ya tapi kalau anda satu-satunya yang punya visi besar sedangkan anggota tim anda semua good is more than enough anda mau terbang dia jongkok aja udah cukup kok betul ya jadi anda harus ada anggota tim yang ikut haus dan lapar seperti anda oke ya anda mungkin anda mau makan kalau anda pergi makan ke katakanlah ya kita sama-sama pergi makan ya mau pergi makan dan anda makan satu mangkok bakmi gak cukup biasanya tambah lagi satu piring nasi padang oke ya baru anda nikmati lahap ya sedangkan yang anda bawa teman-teman pergi makan semua ya makan tiga sendok nasi aja udah bilang kenyang suruh tambah lagi bilang kembung ya suruh makan setengah piring dia bilang lagi diet anda makannya gak lahap betul ya anda makan satu mangkok bakmi belum kenyang more tambah nasi padang mereka udah bilang kenyang ah gak suruh ah saya makan sendirian betul kan betul jadi anda gak nikmati kenapa anda pengen sendiri apa yang anda mau anda hanya sendiri yang lain udah kenyang jadi agar supaya anggota tim anda bisa lari bersama anda seritme dengan anda anda harus buat mereka atau anda harus cari orang yang mau lebih banyak yang mau lebih besar cita-citanya lebih tinggi bukan bukan orang yang cepat puas kalau orang yang cepat puas di dikit-dikit aja udah bersyukur gak usah lagi ah udah anda gak bakalan bisa maju oke itu dia bahkan anda jadi frustasi dan jangan-jangan gara-gara anggota tim anda yang cepat puas anda malah dikondisikan untuk lebih cepat puas dan impian dan cita-cita anda besar itu malah jadi punah oke oke jadi kita cari tim yang memang mau dan bisa melihat good is not enough dan itu bisa dibentuk ya Mr. James bisa dibentuk dan bisa dibentuk dan bisa lewat rekrutmen betul rekrutmen jadi anda lihatlah perusahaan-perusahaan cara mereka rekrut adalah orang-orang yang mau cita-citanya aneh-aneh jadi kalau anda hanya mau jadi seorang karyawan 9-5 akhir bulan dapat gaji jangan kerja di sini tidak cocok kita bukan mau cari orang seperti itu kan ya ada perusahaan seperti itu ya oke baik thank you Mr. James ini banyak pengalaman yang di-sharing kepada kita semua baik Mr. James ketika sahabat eskalasi yang bergabung di IG Live ini juga pengen belajar lebih dalam lagi Mr. James punya program-program training yang bisa diberikan ke kita yes silahkan saya minta rekan saya Maria silahkan anda ketik nomor WA anda Maria silahkan ketik di nomor WA Maria sekarang di chat Maria dan teman-teman karena saya tidak hafal nomor WA rekan saya Maria dia ada hadir di sini atau anda bisa DM ke saya at James Gui DM ke saya habis ini langsung DM ke saya at James Gui Instagram saya James Gui dan anda tinggalkan WA anda dan saya kirim ke anda semua informasi berkaitan dengan training-training yang saya adakan oke tidak tahu apakah rekan saya Maria ada tinggalkan nomor WA nya oke baik sambil menunggu Ibu Maria boleh di konten boleh kasih nomor telepon jadi teman-teman sahabat eskalasi yang pengen belajar lagi dengan Mr. James Gui yang pengalaman yang luar biasa dan dipakai oleh perusahaan multi company boleh menghubungi atau DM Mr. James Gui oke ini saya tinggalkan saya tinggalkan nomor oh saya tinggalkan nomor WA kan saya maupun nomor WA Maria ada di sini ibu Susana sudah tinggalkan nomor WA Maria thank you Susana itu nomor WA Maria saya bacain 0896 6123 1905 sekali lagi 0896 6123 1905 WA kita akan kasih informasi yang lengkap kepada anda bulan end of may sudah ada workshopnya lewat zoom dan juga juni ada banyak sekali juli saya juga ada workshop dan untuk anda yang punya putera puteri yang usianya 18 tahun sampai 28 tahun saya akan adakan camp 4 hari 3 malam khusus untuk ajar mereka bentukkan mereka jadi entrepreneur dan ini setahun sekali saja setahun sekali saja WA ke Maria sekali lagi saya baca nombor WA just in case WA sudah Maria sudah ketik tolong ketik lagi Maria tolong ketik berulang-ulang supaya nombor WA kamu masuk terima kasih terima kasih Mr. James Mr. James sebagai closing untuk menutup Instagram live kita when good is not enough boleh kasih closing statement Mr. James buat kita semua teman-teman tadi kita tidak sempat bahas tapi alasan kenapa good tidak pernah enough adalah kalau kita sudah lakukan sesuatu yang hasilnya bagus pasti orang lain akan meniru pasti orang lain juga akan meniru namanya juga ATM dan kalau tadi kita unggul orang lain meniru sekarang sudah imbang kalau anda sudah enough dan dia not enough dia maju maka dari itu kalau sudah good dan orang akan meniru dan akan menyusul anda harus not enough dan anda forward dan dia kejar lagi anda not enough dengan demikian market move forward gitu oke dan kalau anda sudah puas dengan good pasti dalam segera anda akan ketinggalan maka good is not enough justru good orang-orang yang rasa good is enough itu mengerikan mengerikan cepat lambat kalah bersaing oke oke thank you Mr. James wah luar biasa kita dapat pengalaman dan sharing luar biasa dari Mr. James oke thank you Mr. James thank you so much bro sampai jumpa lagi ya sudah hadir sampai jumpa sukses stay healthy ya God bless you thank you oke baik teman-teman sahabat eskalasi thank you ya sudah bergabung instagram live sampai selesai ya teman-teman disini juga jangan lupa follow instagram live instagram dari eskalasi manajemen dan boleh usul narasumber-narasumber berikutnya yang bisa kita undang untuk bisa berbagi kepada kita semua sukses buat kita semua tetap semangat dan selalu optimis selamat menikmati selamat menikmati